Sebelum berangkat ke kantor KPU Detebo, pasangan Hamdi dan Harmain menggelar doa bersama dengan ratusan simpatisannya. Doa bersama pada kamis pagi digelar di rumah persinggaan pasangan berjulukan HH. Usai melakukan doa bersama, pasangan Hamdi Harmain langsung bergerak menuju kantor KPU dengan berjalan kaki. Setibanya di kantor KPU Detebo, barang bawaan seperti handphone dan barang lainnya, pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Hamdi Harmain diperisa oleh pihak kepolisian saat melewati gerbang kantor KPU. Ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kegaduhan saat pendaftaran. Pada kamis pagi digelar di rumah persinggaan, Pada Perkada 2017 kali ini, Hamdi Harmain hanya diusung tiga partai politik dengan jumlah kursi sebanyak delapan kursi. Dari jumlah kursi tersebut, Demokrat memiliki lima kursi, Nasdem dua kursi, dan PKB satu kursi. Selain itu, Hamdi Harmain juga menyatakan, berkas persyaratan calon dirinya dan juga wakilnya telah rampung. Hanya saja saat ini pihak KPU masih melakukan verifikasi persyaratan. Sudah sangat yakin, sudah cukup. Sudah berlebih. Begitupun miring dandak masuk, kita tetap. Iya, sudah cukup. Jaman kita akan kebersamaan. TPP Keringgera, kemudian TPP Provinsi Jambi minta kita bersama. Makanya ini kita skor. Tidak apa-apa, tidak masalah. Kita berharap kebersamaan. Ada empat anggota dewannya.